Intro Dalam menciptakan suasana kamtikmas yang nyaman di tengah-tengah masyarakat, Polres Asahan berhasil mengamankan 1.376 botol miras dan 71 jirigen tuak berisi 25 liter minuman keras. Selain minuman keras, Satuan Narkoba Polres Asahan dan jajarannya juga mengamankan 202,16 gram ganja, 25 batang pohon ganja, sabu seberat 156,13 gram, serta ekstasi sebanyak 50 butir. Dengan pengungkapan sebanyak 48 kasus yang sudah dilimpahkan kejaksaan, 30 kasus diantaranya dengan jumlah 50 tersangka pria dan 4 orang tersangka wanita. Kapolres Asahan AKBP Yemi Mandagi mengatakan pengungkapan kasus tersebut merupakan kerja sama masyarakat dan pihak kepolisian dalam rangka menjaga kamtikmas pada bulan suci Ramadan. Pihaknya akan terus melakukan pemberantasan terhadap miras dan tempat-tempat yang dijadikan produksi serta penjualan warung minuman keras. Untuk minuman keras tradisional seperti tuak, pihak kepolisian akan melakukan pembinaan kepada pemiliknya dengan catatan membuat pernyataan secara resmi. Apabila pemilik minuman tradisional itu tidak mengindahkan, maka pihak kepolisian akan memproses secara hukum sesuai dengan undang-undang perdagangan yang berlaku. Jumlah tersangka untuk miras satu kasus yang kita tangani, yang lain 23 kasus yang kita lakukan pembinaan. Apakah di sini ada penampung ya, khusus miras ini? Sampai saat ini rata-rata penjual yang kita tangkap. Untuk tuak sendiri ada tidak apa? Selama ini kan itu minuman tradisional. Sepanjang tuak ini memang betul ini minuman tradisional, tapi karena adanya dumas daripada masyarakat sehingga dia mengganggu pada saat bulan suci Ramadhan, makanya kita lakukan penyitaan di TKP. Selama bulan puasa ini kita tetap konsisten melakukan rajia, kemudian melakukan patroli, kemudian polsek-polsek jajaran juga kita perintahkan untuk tidak boleh ada peredaran minuman keras ataupun minuman oplosan. Jadi harus kita membuat zero, tidak boleh lagi. Karena sudah banyak korban yang berjatuhan. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!